Memasuki hari keempat banjir di Kabupaten Banjar membuat pihak kepolisian terpaksa harus memperlakukan sistem buka-tutup jalan guna mencegah korban jiwa. Belasan personil polisi yang dikerahkan terdiri dari Satlantas, Sat Sabara, Brimob, dan Polres Banjar. Anggota Satlantas Polres Banjar, Bripka Rony Febrianto, menjelaskan curah hujan di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi hingga menyebabkan arus banjir yang semakin beras. Bahkan banjir dengan ketinggian 60 cm yang merendam jalan Ahmad Yani km 43 ini juga menyebabkan arus lalu lintas antar provinsi di Kabupaten Banjar terputus. Akibatnya sejumlah titik tak dapat dilalui karena debit banjir masih cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!